hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Dino veronia channel apa kabarnya nih teman-teman bunda-bunda semua udah lama banget ya aku nggak sapa-sapa kalian semua semoga kabarnya itu tetap sama ya masih dalam keadaan sehat baik dan bahagia selalu nah Alhamdulillah bisa selagi kegiatan aku ya teman-teman itu ini tuh kegiatan di malam hari gitu tapi ini pertama aku mau nunjukin dulu penampakan di area dapur aku ini sedikit agak berbeda ya di sini tuh ada banyak tanaman aku yang biasa aku taruh di depan rumah tapi kali ini aku pindahin ke dalam rumah semuanya aku letak di dapur kayak gini ya teman-teman dan ini juga untuk kain jemuran aku ini aku pindah juga ke dalam ini tuh bukan tanpa alasan ya teman-teman aku pindahin ini untuk jemuran sama tanaman aku ke dalam rumah ini tuh aku masukin ke dalam rumah semua karena tetangga aku yang untuk disini tuh lagi ada yang hajatan gitu jadi untuk di depan rumah aku tuh sampai di teras rumah aku tuh dipakai untuk hajatan gitu jadi terpaksa untuk tanaman sama jemurannya aku masukin ke dalam aja karena nggak enak gitu ya kalau misalnya jemuran menggantung-gantung di depan sementara ada yang lagi hajatan juga dan itu tanaman juga aku pindahin ke dalam karena takut apa sih rusak gitu ya teman-teman ya namanya orang hajatan kan kita pasti rame banyak tamu nggak bisa menjamin gitu tanaman itu nanti bakal aman di luar jadi mendingan aku masukin ke dalam aja walaupun sebenarnya bukan tanaman-tanaman yang mahal-mahal banget cuman tanaman biasa aja cuman sayang juga gitu ya nanti kalau misalnya rusak kayak gitu kan selama ini aku udah ngerawat dengan susah payah gitu jadi ya udah deh aku pindah ke dalam rumah aja aku letak di area dapur aku nah ini lanjut lagi ya teman-teman ini tuh aku lagi mau tebas-tebasin dulu untuk karpet bulu aku karena habis ini tuh nanti aku mau nyapu rumah karena emang tadi sore itu kan aku belum ada nyapu rumah cuman tadi pagi aja jadi karena emang malam ini ada beberapa kegiatan yang mau aku kerjain jadi sekalian aja deh ini aku mau bersih-bersih mau nyapu juga untuk rumah kayak gitu ya seperti biasa kalau nyapu rumah itu aku selalu tebas-tebasin karpet aku sama aku gulung gitu ya teman-teman karena kalau nggak misalnya ditebas-tebas atau karpetnya digulung tuh kayak ngerasa kurang enak gitu loh kurang puas gitu ngebersihin ya karena kan kalau misalnya karpetnya udah ditebas udah digulung juga jadi semua sisinya itu bisa tersapu kayak gitu ya teman-teman jadi aku tuh paling nggak bisa misalnya bersih-bersih rumah kalau misalnya karpet masih terbentang ambil posisi yang nggak ketutup karpet aja yang disapu-sapu kayak gitu kayak ngerasa kurang puas kurang bersih kayak gitu loh dan enaknya juga kalau misalnya di area ruang tamu ini nggak banyak perabotan kayak gitu ya teman-teman jadi untuk bersih-bersih itu bisa ada dari segala apa sih sudut itu bisa dibersihkan kayak gitu ya Nah ini aku nyapunya juga masih seperti biasa ya teman-teman kalau nyapu di malam hari ini pasti selalu nyapunya itu dari ruang tamu aku bawa ke area belakang kayak gitu ya dan ini saat aku take video ini posisinya itu di depan rumah aku tuh hajatannya belum selesai teman-teman masih sekitar pukul 9 kayak gitu ini tuh masih rame kayak gitu ya jadi nggak enak juga kalau misalnya aku nyapunya keluar sementara di luar tuh masih rame banget kayak gitu ya Nah ini aku udah nyampai di dapur ini aku mau sapu-sapu dulu tuh kelihatannya teman-teman itu banyak debu padahal ini cuma sore doang aku nggak nyapu tadi pagi 2 udah aku sapu tapi itu kelihatan kotor banget gitu ya gimana kalau misalnya aku nggak nyapu berhari-hari ataupun sehari cuma sekali doang nyapunya nggak tahu lagi gimana keadaannya terkadang suka bingung juga sih tubuh dari mana kayak gitu ya perasaan kalau dilihat kasat mata ini rumah nggak kotor tapi kalau misalnya udah disapu baru kelihatan gitu teman-teman debu-debunya itu ya teman-teman aku sampai lupa ini belum ucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua semoga ya di tahun 2023 ini apa yang kita inginkan apa yang belum dapat kita capai di tahun lalu bisa kita capai di tahun ini ya teman-teman ya semoga di tahun 2003 ini juga banyak mendatangkan kebaiki kebaikan kebahagiaan buat kita semua ya Amin Amin nah itu tadi udah selesai nyapu ini aku lanjut lagi mau nyuci piring ya teman-teman ini tuh seperti biasa piring yang abis dipakai buat makan malam gitu nih mau aku cuci aja sekalian biar besok pagi tuh enak ya nggak ada piring kotor lagi nah ini tuh aku nyucinya masih di dalam eh di wastafel seperti yang aku bilang di rumtur kemarin kan aku ada pengen buat wastafel gitu di area dapur tapi belum kesampean juga buat wastafelnya gitu karena masih bingung juga sih teman-teman kalau mau pasang wastafel ya selain dananya karena selama ini tuh kalau pernah ada uang masih yang dipakai benar-benar untuk kebutuhan yang benar-benar butuh banget gitu ya jadi karena untuk nyuci piringnya masih bisa lah untuk di kamar mandi kayak gini aja ya udah deh kayak gini aja dulu nggak usah dipaksakan banget untuk buat wastafel kayak gitu lagian masih bingung juga teman-teman mau jadi buat wastafelnya atau enggak karena kan aku pernah bilang kalau kita ini ada niatan mau pindah gitu tapi kayak aku masih rada galau-galau gitu loh antara mau pindah atau enggak karena aku sama suami aku tuh juga masih belum survei tempat belum cari-cari kontrakan juga di daerah yang dekat-dekat tempat kerjaan suami aku jadi ya kayak gitulah antara di ambang-ambang mau pindah atau enggak kayak gitu jadi untuk sementara ya kayak gini aja dulu kalau untuk nyuci piringnya tapi kalau udah biasa nyuci piring nggak di wastafel atau di kamar mandi kayak gini tuh ada yang bilang katanya lebih enakan jongkok gitu ya teman-teman nyuci piringnya ketimbang di wastafel lebih lebar lebih legahan gitu loh tapi kalau aku sih seneng juga nyuci piring di wastafel karena kalau apa itu nggak pada basah semua gitu loh teman-teman kalau misalnya nyuci piring dalam keadaan kayak gini di kamar mandi kayak gini tuh apalagi misalnya pakai baju panjang pakai tangan panjang gitu ya pada basah semua kayak gitu loh tapi ya udahlah dinikmatin aja disukirin aja dan dimanfaatkan aja yang masih bisa dilakukan ya udah kayak gini aja dulu nggak usah dipaksakan ya teman-teman nah ini tuh cucian piring aku juga nggak terlalu banyak cuman sedikit aja ya teman-teman karena memang cuman piring bekas kita makan malam aja kayak gitu dan enaknya kalau misalnya cuci piring di malam hari kayak gini tuh besok pagi udah nggak ada piring kotor lagi dan biasanya kan kalau pagi-pagi itu pasti selalu yang utama masak nasi gitu duluan ya teman-teman walaupun belum masak lauk kayak gitu ya pasti aku utamain masak nasi dulu yang penting ada nasi gitu ya jadi kalau misalnya piringnya udah dicuci itu tempat masak nasinya udah dicuci itu besok paginya enak gitu ya nggak repot lagi buat nyuci-nyuci dulu untuk penanak nasinya aja tadi juga selesai aku nyuci piring untuk kamar mandinya hanya aku siram-siram gitu aja teman-teman nggak aku fast trackin gitu karena besok aja deh aku sekalian mau bersihin di kamar mandi jadi untuk jadi PR untuk besok pagi aja nah ini lanjut aku mau angkatin dulu ini pakaian aku yang aku jemur di kamar mandi ini teman-teman karena emang udah kering juga sih jadi ini mau aku angkat aja sekalian nanti mau aku lipatin karena besok pagi itu aku bakal nyuci kain pasti bakal ada jemuran lagi jadi ya udah ini diangkatin aja dulu untuk kainnya biar besok kainnya nggak repot gitu ya ngangkat-ngangkatin kain yang udah kering kering ini jadi ini mau sekalian aja aku lipat ya seperti biasa ya teman-teman kalau misalnya aku tuh habis angkat kain pasti selalu aku lipatin kayak gini sehingga yang aku tunda-tunda lagi kayak gitu ini tuh kainnya juga nggak terlalu banyak cuman sedikit aja karena emang setiap hari itu aku nyuci kayak gitu teman-teman jadi untuk kalau misalnya habis nyuci dijemur misalnya hari itu kering juga ya udah langsung aku angkatin langsung aku lipatin juga nggak yang mau dijemuran sampai yang berhari-hari kayak gitu kadang kan ada yang misalnya kalaupun udah selesai nyuci itu jemuran dibiarkan sampai berhari-hari digantung kayak gitu nanti kalau misalnya udah mau nyuci lagi mau jemur kain lagi baru itu kain diangkat kayak gitu kalau aku nggak sih misalnya hari ini nyuci besok hari ini juga panas gitu ya matahari terik dan udah keringnya udah langsung aku angkat aja tapi kalau misalnya masih lembab pasti ya aku jemur lagi paling sih dua harian kayak gitu kalau misalnya cuacanya lagi nggak bagus kayak gitu ya teman-teman baru kering tapi kalau misalnya bener-bener terik bener-bener panas ini pakaian misalnya aku cuci pagi aku jumurnya misalnya nggak terlalu pagi banget deh itu ntar sorenya udah kering gitu teman-teman kadang heran juga di Jakarta ini ya karena nggak bisa dipengkirin juga panasnya kan bener-bener ekstrim kayak gitu ya kalau lagi bener-bener panas cuacanya kadang aku cuci pakaian misalnya aku jemur di siang hari ini ntar sorenya itu udah kering gitu suka heran juga kalau bisa cepet kering kayak gitu padahal aku kan kalau jemur kain itu tau sendiri ya teman-teman nggak pernah aku kasih di terik matahari gitu cuman aku gantung-gantung aja di depan teras aku dan di depan teras aku tuh juga bukan yang kena panas matahari nggak cuman kena angin-anginan kayak gitu doang tapi Alhamdulillah kering beda ya kalau misalnya dulu kayak aku pulang di kampung di tinggal di kampung kayak gitu ya misalnya jemur kain ini tuh keadaannya udah panas terik ini berharap pakaian hari ini juga kering kayak gitu tapi enggak masih ada yang lembab-lembab kayak gitu loh padahal bener-bener jemurnya itu dibawa terik matahari sedangkan aku disini tuh jemurnya nggak dibawa terik matahari tapi kering itulah anehnya emang ya nah ini saat aku ngelipatin kain ini tuh posisinya di depan rumah aku tuh lagi rame banget kayak gitu ya teman-teman lagi pada dangdutan kayak gitu kayaknya lagi biduannya itu lagi dapat saweran gitu dan penontonnya itu lagi pada teriak-teriak kayak gitu aku juga nggak tahu kenapa kayaknya seru banget kayak gitu ya tapi ya sudah lah ini tuh benar-benar berisik banget sebenarnya tapi ini posisinya tuh anak aku jikri udah tidur itu Alhamdulillah ya walaupun berisik di di depan rumah itu dia bisa tidur kayak gitu ya biasanya dia kayak gitu juga sih teman-teman walaupun ada berisik-berisik kayak gitu kalau misalnya dia udah ngantuk banget ataupun udah jam tidurnya itu Alhamdulillah bisa tidur sih kalau enggak kan kasihan juga ya tapi ini nggak tahu juga ini hajatan di depan rumah aku ini kelarnya jam berapa ya mudah-mudahan juga nggak terlalu malam gitu ya teman-teman karena kemarin sebelum hajatan haming satu sebelum hajatan itu mereka juga dangdutan kayak gitu pakai urgent tetangga aku kan punya kayak gitu ya mereka karoke-karokean kayak gitu bener-bener berisik banget mereka tuh karokean kalau nggak salah sampai jam 12 lewat kayak gitu aku juga sampai nggak bisa tidur ya mudah-mudahan aja untuk malam ini tuh nggak terlalu malam teman-teman Nah itu tadi aku udah kelar untuk ngelipatin kainnya Nah ternyata nggak lama aku bilang ini teman-teman tadi aku selesai ngelipatin kain ini tuh sekitar pukul 10 kayak gitu kalau nggak salah itu ternyata mereka udah penutupan kan mereka tuh udah mau selesai acaranya Alhamdulillah deh ya dan aku lihat itu udah nggak terlalu rame juga sih di depan rumah akunya tapi saat aku pindah-pindah ini bunga aku tuh posisinya mereka tuh udah beres-beres kayak gitu ya teman-teman dan aku lihat itu di teras aku juga untuk bangku-bangkunya udah aku pindahin jadi ini untuk tanaman aku mau aku pindahin aja keluar dulu karena kan nggak bagus juga ya teman-teman kalau misalnya malam hari kita letak tanaman atau bunga di dalam rumah takutnya nanti kita itu bakal rebutan oksigen kayak gitu loh jadi aku pindahin aja dulu untuk bunga aku ke depan lagi ke teras aku kayak gitu ya teman-teman jadi ya udah teman-teman sampai disini aja dulu aktivitas aku malam ini sampai ketemu di video berikutnya ya semoga bisa menghibur di waktu sanggang teman-teman semua Assalamualaikum